Lagi-lagi, semalam, Sony menarik embargo mereka dan langsung penuhlah di internet ini sama informasi tentang 3 produk terbaru dari mereka. Bikin aku akhirnya kurang tidur hari ini karena penasaran dan akhirnya nontonin video-video itu. Biar kalian yang tertarik ini gak perlu mengalami hal yang sama, sini ku coba rangkumin. Sedikit konteks dulu biar jelas, dulu aku pake Sony A73 terus ganti ke Sony A7C. Aku cerita pengalamanku secara lengkap di video yang ini, dan kayaknya ada satu video lagi update-annya setelah itu. Pokoknya aku taruh di bawah juga linknya jadi biar gampang. Tapi karena fokusku video, sekarang aku udah gak pake seri Alpha 7 yang Sony tapi pake Sony FX30. Walaupun kadang-kadang ya masih pake Sony A74 atau A7S III kalo lagi perlu kamera yang lowlightnya lebih capable atau perlu full frame, tapi udah jarang sekarang sih. Jadi ada 2 kamera baru dari Sony, Sony A7C Mark II dan Sony A7R. Kita mulai dari Sony A7C II ini ya. Ini kamera baru yang sebenernya rasanya gak kayak kamera baru, entah ini sesuatu yang bagus atau enggak. Karena dari segi bodi, ini persis banget sama Sony A7C, cuman di depannya jadi ada front dial aja. Jadi enak sih, shutter speed dan aperture dapet dialnya masing-masing, sisanya kayaknya gak ada yang signifikan deh perubahannya. Physical port 10 yang kalo kalian liat masih sama persis, ada mic dan headphone port, ada satu SD card slot, ada micro HDMI, dan ada USB-C yang support kamera ini jadi webcam up to 4K 30fps. Jadi kalo ada yang butuh webcam yang terbaik dan punya budget puluhan juta, silahkan, mungkin ini bisa jadi ofisi terbaik. Menu dan teknologi baru dari Sony juga semuanya masuk kesini. Jadi sistem menu-nya tuh udah baru, udah support display light, teknologi AI dari Sony juga masuk. Oh, ABC juga dapet sedikit upgrade, dulu kan 5 stop kalo gak salah, sekarang jadi 7. Jadi kalo kamera ini harus dirangkum pake 1 kalimat, kurang lebih gini nih. Sony A7C Mark II adalah Sony A74 yang dibungkus di badan Sony A7C dan diberikan semua teknologi terbaru dari Sony. Ya, kayaknya tuh sangat mendeskripsikan kamera ini ya. Jadi walaupun kamera ini belum keluar sekarang nih ya, kalo pengen tau hasilnya kamera ini bakal kayak gimana, coba liat review dari kamera Sony A74. Hasilnya sama persis. Mau tau bodinya kayak gimana? Coba liat review Sony A7C. Teknologi yang ada di kamera ini kayak apa? Coba liat review kamera yang lebih baru lah dari Sony, kayak Sony ZV-1 atau Sony Alpha 6700. Sama. Dengan nonton video-video tadi tuh harusnya langsung udah dapet gambar nih, kamera ini bakal kayak gimana dan hasilnya seperti apa. Dan bukan maksudnya ini sesuatu yang jelek ya, karena memang esensi line C-nya Sony itu compact kan. Bayangin, ada berapa orang yang pengen kamera full frame, tapi pengen size-nya kecil dan pengen bisa ngerekam video 10-bit. Dulu cuman ada Sony A74, sekarang udah ada Sony A7C Mark II ini. Yang secara size dan berat, kalo kita bandingin lumayan loh perbedaannya. Lalu yang berikutnya ada A7C Air. Ya ini seri A7C dari seri Alpha 7R-nya Sony ya. Ini sekilas kayak A7R Mark V dibungkus di badan A7C. Ya versi mini dan budgetnya lah. Tapi karena aku gak moto dan gak pernah pake A7R Mark V juga, aku pribadi kurang tertarik dan gak terlalu ngikutin. Jadi aku gak bakal komentar apa-apa. Jadi kita ngomongin A7C Mark II aja ya. Apakah kamera ini bakal worth it? Biar kebanyakan kita bahas dulu harganya. A7C Mark II ini bakal launching di harga $2199. Si A7C Air ini bakal launching di harga $2999. $3.000 lah ya. Buat para pengguna A7C, jelas ini upgrade yang signifikan banget. Tapi kalo buat pengguna A7C, mungkin so-so ya. Ada beberapa fitur yang upgrade, ada beberapa fitur yang jatuhnya downgrade. Buat yang gak lo juga mungkin yang tadinya udah mau ngambil A7C Mark II ini. Karena salah satu selling point si A7C Mark II ini ya harganya kan. Dia lebih murah sekitar $300 dibandingin A7C wasahawah launching. Tapi itu kalo kita bandingin harga baru ya. Karena A7C kan modelnya udah lebih lama. Berarti sekarang ya udah banyak yang jual second. Tapi kalo yang maunya kamera baru dan gak masalah sama beberapa kekurangan A7C Mark II dibandingin A7 IV, mungkin ini bisa jadi opsi alternatif yang cukup solid. Tapi kalo yang buat video fokus, kalo harganya udah nyentuh segini, $2.200 tuh mungkin nanti sekitar $35-37 juta lah ya kurang lebih harusnya. Aku mungkin akan mempertimbangkan Sony ZV-A1 juga. Karena harganya kurang lebih sama, tapi rolling shutternya lebih bagus, low lightnya lebih capable. Tapi memang si ZV-A1 ini bodinya lebih plastik ya dan gak ada mechanical shutter juga di kameranya. Jadi memang kalo mau dipake untuk hybrid foto dan video A7C Mark II ya bakal jadi opsi yang lebih bagus. Tapi kalo dipake full untuk video doang, bisa coba pertimbangin Sony ZV-A1 juga. Itu aja kabar gembira kali ini. Kabar gembira karena kita dapet pilihan yang semakin banyak. See you di next video. Bye!